Tahu, tahu, tahu. Tahunya masih panas lho. Hmm, harum. Loh, kok ada tahu semendang di kuningan? Oh, rupanya ini bukan tahu semendang. Ini namanya tahu lamping atau dikenal juga dengan tahu kopeci. Nama lamping itu diambil dari nama daerah di mana pabrik-pabrik tahu berada. Kawasan para penjual tahu ini tepatnya berada di Jalan Veteran, Kuningan, Jawa Barat. Di sepanjang Jalan Veteran terdapat banyak pabrik dan penjual tahu. Setiap kios tahu punya pabrik tahu sendiri. Nah, tahu hasil produksi setiap pabrik itu dijual di kios tahunya sendiri. Biasanya, pabrik tahu berada di belakang setiap kios tahu. Salah satu pabrik tahu yang terkenal adalah tahu kopeci. Pembuatan tahu di pabrik tahu kopeci dimulai kira-kira pukul 3 atau 4 pagi waktu Indonesia Bagian Barat, setiap harinya. Dalam sehari, sebanyak dua kuintal kacang kedelai diolah jadi tahu. Tahu yang diproduksi di sana adalah tahu putih. Di pabrik yang sederhana ini terdapat banyak kuali besar berisi air mendidih. Kuali itu dididihkan di atas tumpu kayu bakar. Proses pembuatannya dimulai dengan penggilingan kacang kedelai yang dicampur dengan air. Gilingan kacang itu lalu direbus di kuali besar. Hasil rebusan gilingan kacang itu berupa gumpalan-gumpalan sari kedelai. Nah, sari kedelai itu kemudian dipadatkan di cetakan kayu. Sesudah kepadatannya sempurna, artinya sari kedelai sudah menjadi tahu. Pembuatan tahu yang dimulai sebelum sebuah ini akan berakhir pada pukul 12 siang. Tahu-tahu yang sudah matang dari pabrik akan dibawa ke kios depan pabrik. Sejak pagi hari, pembeli sudah berdatangan lho. Tahu ini dijual dengan harga 500 rupiah per buah dan dikemas dalam keranjang bambu. Tahu lamping rasanya gurih dan lezat. Hmm, lalu apa bedanya dengan tahu semedang ya? Rupanya, tahu semedang yang sudah digoreng biasanya kopong tengahnya. Nah, kalau tahu lamping tidak kopong. Begitu kata para pembeli tahu lamping. Saat musim mudik lebaran, jalan veteran ini sering memancet lho. Antrian pembeli tahu biasanya mengular sampai puluhan meter. Wah, dalam sehari, pabrik tahu ini bisa menghabiskan kacang kedelai lebih dari 4 kuinta lho. Para pembeli biasanya menyantap tahu dengan lontong. Tak ketinggalan juga dengan cabai rawit. Siapa yang mau beli tahu? Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih.